Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Semoga semuanya sehat-sehat saja disana Masih kembali lagi dengan masakan Bapak Channel Kali ini Bapak Channel Mau masak sapotahu dengan jamur dan ayam ala Chinese food Oke teman-teman ikutin terus video ini ya Tonton terus sampai habis Oke mari kita masak Oke yang pertama kita siapkan ayamnya itu dada ya Kita potong kecil-kecil Kita buang dulu kulitnya ya Nggak usah pakai kulitnya Kita potong kulitnya Ya kita potong seperti ini ya Kecil-kecil seperti ini ya Teman-teman Nah jadinya seperti kecil seperti ini ya Tipis-tipis panjang ya Oke selanjutnya jamurnya ini ya Jamurnya sama kita potong juga Tipis-tipis panjang seperti tadi ya Kemudian tahunya ya Tahunya kita potong bagi dua seperti ini ya Tapi sesuai selera Mau dipotong seperti apapun Yang penting sesuka hati saja ya Oke selanjutnya kita potong daun bawangnya ya Kemudian kita iris cabai keringnya Dua siung aja ya cabai keringnya Selanjutnya kita iris kecil-kecil Bawang putihnya tiga siung Tiga siung bawang putih kita iris kecil-kecil Kemudian setelah kita iris Kita cincang-cincang ya Kita cincang seperti ini Oke selanjutnya jahenya Jahenya satu ruas saja ya Jahenya satu ruas Kita potong seperti bawang putih tadi Kita potong tipis-tipis Kemudian kita cincang juga Kemudian cabai rawit ya Tiga siung aja Jangan banyak-banyak Tapi sesuai selera Kalau saya biasanya tiga siung Kalau mau pedas boleh banyak Oke kemudian kita masukkan tahunya Kita masukkan ke dalam air yang sudah kita berbus dengan mendidih Jangan terlalu lama ya Jangan terlalu lama ya Oke kalau kira-kira sudah tiga menitan Kita angkat ya Kita angkat jangan terlalu lama Kita angkat agar tahunya tidak pecah ya Oke kita rebus sekarang jamurnya Sama seperti tadi Tidak usah lama-lama Cukup tiga menit aja Nah kalau udah tiga menit Langsung aja kita angkat Jangan pakai lama-lama Oke tuangkan minyak goreng secukupnya Untuk kita buat tumisannya ya Kalau minyaknya sudah panas Kita masukkan bawang putihnya ya Kita tumis Kita tumis Kalau sudah wangi Kita masukkan jahenya Jahenya kita masukkan Setelah warnanya mulai menguning Kita masukkan ayamnya Ayam yang sudah kita iris-iris tadi Kecil kita masukkan Kita tumis Kita tumis sampai benar-benar matang ya Kalau ayamnya sudah matang Kita masukkan cabai keringnya Kemudian jamurnya Masukkan saus tiram Satu setengah sendok makan Kecap asin Satu sendok makan Kecap manis Dua sendok makan Saus tomat Dua sendok makan Kemudian masukkan air Satu gelas Jangan terlalu banyak juga Masukkan tepung yang sudah kita airkan Kita cairkan dengan air Kemudian kita masukkan tahunya ya Masukkan satu sendok teh kaldu ayam Satu sendok makan Satu sendok makan gula Satu sendok teh garam Masukkan cabai rawitnya Tiga sim tadi yang sudah iris-iris Oke yang terakhir daun bawangnya Oke mantap ini ya Oke teman-teman Kalau sudah matang Mari kita angkat Kita siap-siap hidangkan Oke teman-teman Sapo tahu Dengan mushroom dan ayam Siap dihidangkan Terima kasih sudah menonton video berikut ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Dan juga aktifkan tombol notifikasinya Agar terus mendapatkan video-video berikutnya Dari masakan bapak channel Mari makan teman-teman Lihat tahunya mantap bukan Ada jamur ada ayamnya Ih enak ini Selamat makan Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton